Intro Sebanyak 32 pelajar SMP negeri di desa Sida Raja, kecamatan Cingambul, Majalengka, Jawa Barat sudah sekitar satu bulan ini terpaksa harus menempati dan belajar di bekas gudang pabrik roti yang sedikit ditata untuk ruang belajar siswa. Pasalnya, pelajar ini tidak mempunyai ruangan yang layak untuk kegiatan belajar mengajar. Kondisi bermula ketika yayasan yang sebelumnya memberikan hak guna pakai ruangan bagi siswa tahun 2018 ini sudah tidak lagi menerima penerimaan siswa baru. Sehingga sebanyak 32 pelajar SMP lulusan dari dua sekolah dasar ini harus mengikuti kelas jarak jauh dan menginduk pada SMP Negeri 1 Cingambul dan saat ini belum mempunyai ruang kelas yang layak. Sekitar empat mingguan. Empat mingguan, satu bulan? Iya. Ya, kan belum ada bangunannya. Sampai kapan? Sampai, ya kita harus nunggu bangunannya jadilah. Ya, kalau sedih nggak sih. Malahan senang bisa belajar. 32 semuanya. 32 orang? Yang hadir 27 orang. Mungkin ada yang sakit, ada yang malas mungkin. Mungkin perasaan teman saya nggak nyaman, tapi perasaan saya nyaman. Harapan saya pengen cepat-cepat punya bangunan sendiri lah. Karena gini, kronologisnya dulu waktu angkatan 2006 pertama dibikin, pihak yayasan membolehkan untuk mempergunakan hak guna pakai bangunan yayasan. Kami sudah berjalan 14 tahun di situ. Awal dari 2017, pihak yayasan meminta untuk mendirikan sekolah SMP Islam. Tetapi, bukan kami melarang. Anak-anaknya sendiri yang bilang bahwa SMP Islam mungkin mereka bukan tidak mengerti, ataupun tidak perlu, karena mungkin ketidakmampuan mungkin mereka untuk berjalan lebih jauh. Artinya, mereka tetap berpegang terlalu untuk melanjutkan di SMP Negeri Singapura dalam catatan kelas jauh di desa Sitarajah. Meski dengan keterbatasan ruangan, namun kegiatan belajar tetap berjalan. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspen di Tribrata TV, salam Tribrata!